Kepala Desa Setelah video itu viral, Sri Mulyono kemudian dilaporkan oleh kelompok warga pemantau netanitas ASN, TNI, dan Polri Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Sri Mulyono pun kemudian buka suara Dia mengaku membuat video dukungan itu karena takut Sebelumnya, Sri Mulyono mengaku dihubungi oleh Asosiasi Kepala Desa yang menyuruhnya untuk membuat video dukungan tersebut Sri Mulyono juga menambahkan, kalau dirinya ingin aman, maka dia harus menuruti permintaan tersebut Namun, dia tidak menyebut siapa orang dibalik ancaman itu Di sisi lain, bahwa Selungawi kini telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ketidaknitralan yang dilakukan Kepala Desa ini Hmm, gimana nih guys menurut kalian? Coba komen ya